Rumah itu bagus, tapi di sebelahnya makam. Ada malam-malam tertentu paganya akan berdarit. Kenapa? Halo, Assalamualaikum. Hari ini kakak mau share buku bacaan kakak. Kakak baru selesai baca novel horror. Judulnya Sebelah Makam. Buku ini karangan Vito Tantika. Bercerita tentang pasangan suami istri, Ratih dan Gali, serta anak mereka yang masih balita bernama Hani. Gali yang baru di PHK menggunakan uang pesangonnya untuk membeli rumah agar mereka lebih mandiri. Tidak menumpang terus di rumah bibi jana saudara Ratih. Walaupun bijana tidak keberatan dan sudah menganggap Ratih seperti anak sendiri. Dan pengalaman pun dimulai ketika mereka akhirnya membeli rumah yang bersebelahan dengan area pemangkaman. Hanya dibatasi oleh tembok. Teritan pintu gerbang makam yang membuka dengan sendirinya menjadi petanda akan kematian seseorang. Ratih seringkali menengar bisikan, tanyasan, hingga ketukan pintu yang membuat suasana rumah semuanya makam menjadi mencekam. Atap rumah dibukul, ayunan yang bergerak dengan sendiri, hingga Hani yang hilang. Teror-teror selalu menghantui pasangan ini, hingga mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut dan menyewa rumah yang lainnya. Tapi ternyata teror tidak berhenti di situ saja. Akhirnya, Gali dan Ratih bertekad mengungkapkan kebenaran atas teror yang mereka hadapi. Wanita itu adalah Mawarni. Pemilik rumah ini dulu membutuhkan bantuan mereka. Walau dengan resiko yang berbahaya, mereka bulatkan untuk membantu arwah penasaran dari Mawarni. Akhir cerita, Gali dan Ratih berhasil mengungkapkan kenapa Mawarni sampai menjadi hantu penasaran. Sedih. Mawarni dibunuh oleh abangnya sendiri. Hanya karena harta. Ada adegan di mana Gali dibawa ke dunia yang berbeda. Dunia di mana dia bisa melihat kejadian pembunuhan Mawarni. Sampai tubuhnya diseret ke area belakang pemakaman dan dikuburkan di sana. Semua barang-barang surat-surat penting Mawarni dikubur abangnya di gudang belakang. Pantas gudang itu sangat beraroma mistis. Begitulah cerita singkat dari novel Sebelah Makam. Penulis mampu menggambarkan suasana Sebelah Makam ataupun kengerian, kehororan dalam buku ini secara nyata. Sehingga saya membaca seakan-akan ada dalam cerita itu. So, bagi teman-teman, check it out langsung saja cari Sebelah Makam karya Vito Tantika. Bye-bye!